Universal Paper Protector merupakan salah satu alat ukur sudut yang banyak digunakan dalam bengkel pemesinan. Dengan menggunakan Universal Paper Protector, kita dapat mengukur sudut pada benda kerja dengan teliti dan akurat. Dengan adanya Skala Pernier, Universal Paper Protector dapat mengukur sudut dengan petelitian sampai 5 menit. Bagian-bagian dari sebuah Universal Paper Protector adalah seperti berikut. Kelat dasar, Bilah, Baut Pengunci Bilah, Skala Utama, Skala Pernier, Baut Pengunci Lengan Bilah, Tombol Putaran Sudut Presisi. Beberapa Universal Paper Protector dilengkapi kaca pembesar untuk mempermudah pembacaan skala. Langkah pertama mengukur sudut adalah menentukan bidang referensi dengan merapatkan pelat dasar ke bidang tersebut. Langkah kedua adalah menentukan garis bilah dengan permukaan yang diukur dengan memutar tombol putaran sudut presisi. Dan langkah terakhir adalah membaca skala. Kita akan mengukur sudut salah satu sisi benda ini dengan menggunakan Universal Paper Protector. Dari gambar teknik, diketahui bahwa bidang tersebut memiliki sudut sebesar 45 derajat. Atau sudut Universal Paper Protector sebesar 45 derajat. Rekatkan pelat dasar dengan bidang referensi dan turunkan bilah sampai menjentuh bidang ukur. Sudut bidang tersebut tidak tepat 45 derajat. Turunkan bilah untuk membaca nilai sudutnya. Bandingkan dengan toleransi. Hasil pembacaan skala adalah 44 derajat 30 menit. Dan masih dalam gentang toleransi sebesar 1 derajat. Cara membaca skala adalah melihat nilai derajat yang ditunjukkan oleh panah angka 0 skala menit. Kemudian ditambah atau kekurangkan dengan nilai skala menit yang segaris dengan skala derajat. Pembacaannya adalah 45 derajat dikurang nilai menit sisi sebelumnya atau 45 derajat ditambah nilai menit sisi setelahnya. Keduanya benar. Pembacaannya adalah 44 derajat 30 menit dari perhitungan 45 derajat dikurang 30 menit. Ketelitian skala utama adalah 1 derajat. Dan ketelitian skala premier adalah 5 menit. Latihan 1. Berapakah nilai pembacaan sudut ini? Jawabannya adalah 27 derajat 25 menit. Dari perhitungan 28 derajat dikurangi dengan 35 menit. Latihan 2. Berapakah nilai pembacaan sudut ini? Jawabannya adalah 42 derajat 15 menit. Dari 43 derajat dikurang nilai 45 menit. Kita latihan dengan menggunakan gambar sehingga lebih jelas. Latihan 3. Berapakah nilai pembacaan sudut ini? Jawabannya adalah 28 derajat 15 menit. Dari 28 derajat ditambah 15 menit. Ingat, selalu gunakan universal level protaktor untuk pengukuran sudut presisi benda kerja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.